Halo teman-teman semuanya Sekarang aku mau nge-review TSOA atau The Secret of Angel Aku pengen diskusi sama teman-teman semuanya Tentang episode ini Nanti kita di akhir ada Pembacaan kolom komentar Comment-comment netizen Sama ada spoilernya juga Buat next episode-nya Yuk kita baca dulu aja Di episode 104 ini Ngebahas apa sih kira-kira Oh iya, di episode sebelumnya Jadi si Jukyung ini di chat sama temen-temennya Diajakin buat reuni Kelompok belajarnya gitu Nah tapi dia bingung Kan Soho datang juga tuh pasti Karena bagian dari kelompok belajarnya Berarti mau gak mau Dia harus izin dulu dong Sama si Sojun sama pacarnya Soalnya kan takut ada kesalahpahaman lagi Nah makanya dia sekarang Lagi nyoba buat Nge-chat si Sojun Nah nih dia nge-chat Besok malem gak apa-apa nih Aku ketemu temen-temen SMA Siapa aja yang dateng katanya Waktu itu kan aku ada study group Nah bakal ketemu sama mereka Terus si Sojun mikir-mikir Hah study group emang dia punya ya Terus Oh temen-temennya itu yang berempat Nah Ternyadar deh Ada si Suho disitu Jengkrenk Jegalau Jukyung mau ketemu Suho Takutnya ada apa-apa nih Tapi kayaknya si Sojun ini Gak pengen over Over protect gitu Makanya dia Yaudahlah Bersikap Cool aja Gapapa izinin si Jukyung Buat ketemu temen-temennya Toh tujuannya juga kan Reunion bukan sama si Soho doang gitu Jadi emang Barang temen-temen yang lainnya Mau gak mau dia Setuju Gapapa deh Si Jukyung pergi aja gitu Ngizinin Nah karena diizinin Jadilah Jukyung pergi Ketemuan sama Temen-temennya ini Nah mereka ketemuan di Restoran Apa nih Barbecue Meat House Temen-temennya udah ada disini Udah ada tiga orang Dan tiba-tiba Wah Ganteng banget Suho dateng Gila Dia mah pake kemeja doang Cakep banget ya Maaf aku terlambat ya Katanya Wah Temen-temennya langsung pada Terpesona Saking gantengnya Suho udah lama gak liat Tetep aja makin ganteng malah Bukan tetep ganteng lagi Tapi makin ganteng Si Jukyung Juga Sampai bengong Nah terus Mereka disitu Biasalah Basa-basi Nanya-nanya Kabarnya Suho Terus Aktifitasnya Apa aja Selama di luar negeri Kan tinggal di Amerika Dia Si Jukyung juga Sempet Oh penasaran juga sih Kehidupan si Suho tuh gimana Selama ini Nah terus sampe Dimana Temen-temennya ini Nanyain pertanyaan Suho Kamu tuh Udah punya Pacar belum sih Katanya Dan Jawab Suho Ya Gak punya tuh Katanya Waduh Masih aja Gak seru Lagian wajah ganteng Gini gak punya pacar Gay apa gimana Nah sementara itu Di tempat latihan Si Sojun Baru Beres Latihan ngedance nih Nah dia ngechat Jukyung Dan Tiba-tiba Jukyung ngajak Si Sojun Buat dateng Ke Tempat perkumpulannya itu Ngapain ya Nah dia izin Ke temen-temennya Kira-kira Boleh gak Pacarku dateng Ya gimana ya Kalo udah diajak Masa nolak juga Sebagai temen-temennya Juga mungkin Yaudahlah Toh kenal juga Sama si Sojun Jadi gak apa-apa Dateng-apa dateng aja Gitu Tuh kalo mau dateng Suruh cepet dateng Nah Akhirnya Dateng deh Jadinya si Sojun Sementara itu Mereka main Drinking game Drinking game tuh Yang kayak gimana sih Yang Banyak-banyakan Minum gitu Sorry soalnya Gak tau Nah tiba-tiba Dateng deh Si Sojun Tada Heboh banget Pakeinnya Terus temen-temennya Si Jukyung Comment Apa sih Kok pake baju Untuk Performance Ya sih Agak Agak gimana ya Ketemu temen-temen Terus Bajunya kayak gini Gimana tuh Nah ketemu Suho deh Suasanya jadi gak enak disini Hei kok dateng juga Tuh katanya Suasanya jadi dingin Tiba-tiba Nah terus Si Jukyung Makan tuh Tiba-tiba Ada yang nyempil Nyempilnya disini Adegan-adegan Sinetro nih Pasti disusut Nah tuh kan Depan Suho Kasian banget Suho Ngeliat ginian Aduh Depan temen-temennya lagi Kasian yang jomblo Nah Ini jental banget sih Suho Jadi si Jukyung Udah keliatan kan mukanya merah banget Terus dia Masih aja minum Ditahan sama si Suho Gelasnya diambil Udah berhenti minum Katanya udah mabuk Terus si Sojun Narik si Jukyung Dipeluk Tidur aja bentar katanya Ih bukannya Dilarang minum Malah disuruh meluk Sebenernya aku gak bela Suho Aku tim netral sih disini Cuman keliatannya agak gimana ya Ceweknya udah mabuk Udah Sempoyongan Terus Didiemin tuh kayak Kurang Gimana gitu Kalo cowok kayak gitu tuh Nah direktur si Sojun nelfon Terus dia akhirnya Tinggalin Jukyung Buat telepon dulu Sebentar Suho dateng deh Nah tiba-tiba si Jukyung Kayak kebingungan gitu Dia mau pergi ke toilet cowok Ditarik sama si Suho Jangan bilang mau dipeluk Oh enggak kan Oh enggak kan Enggak ya Wah tiba-tiba dateng si Sojun Pasti salah paham Ngembak Lihat mukanya kesal banget Kau jangan kelewat batas Aduh Salah paham nih Padahal si Suho cuma Ngelarang si Jukyung buat Ke toilet cowok Suhonya demayem aja Aduh Suho tuh kalem banget sih Mukanya Ganteng banget Kau sendiri jaga dia dengan baik dong Katanya gitu Waduh Berebut cewek di klub Rantem deh mereka Gara-gara Jukyung Tamat Buat episode 104 Gimana menurut kalian Kalo kata aku sih Sebenernya aku Tim netral ya Mau sama Suho Atau sama si Sojun Aku dukung dua-duanya Masing-masingnya Ada plus minusnya juga Kalo Suho Tipe yang mendem Apa-apa dipendem Kalo si Sojun Tipe yang apa-apa Pasti Enggak juga sih Tapi lebih terbuka lah Gitu ya dibanding si Suho Terus kalo sama si Suho Cenderung Garing kalo obrolan Nah kalo sama si Sojun Kayaknya seru ngobrolin apa-apa juga Terus apa lagi ya Ya pokoknya mereka berdua Punya kelebihan Sama kekurangan masing-masing Dan Masing-masing sifat Dan sikapnya tuh Agak bertolak belakang sih Yang bikin Bikin menariknya tuh itu Mereka saling bertolak belakang Sifatnya Tapi Masing-masing Ada nilai plusnya Dan masing-masing juga Menarik Sih gitu Kalo kalian Tim Suho Atau tim Sujun Coba kita Kalo bacain komentar Apa aja nih Ada komentar Katanya gini Cemburu dalam hubungan Memang wajar Tapi Apapun yang berlebihan Akan jadi Destruktif Alias menghancurkan Kalo Sujun Gak bisa ngontrol Rasa cemburunya Wajar Jukyung lama-lama Akan capek ngeladenin Kesempatan Suho Untuk masuk Kedalam hati Jukyung Jadi semakin besar Bener sih Dan Sebenernya ya Kalo kata aku Ujung-ujungnya sih Si Jukyung sama Suho Cuman Di episode-episode Sebelumnya Aku masih bingung Yang bakal bikin Si Jukyung putus Sama Sujun Itu apa Dan yang bikin Kita yakin Sama si Suho Buat Jadi pendamping Jukyung itu apa Karena disini Sekarang posisinya Mereka sama-sama baik Si Sujun Maupun si Suho Aku gak bisa milih Gitu Kalo misalkan Jadi Jukyung ya Komen ini bener sih Kalo misalkan Si Sujun lama-lama Dia Kayak insecure Gitu Lebay Bucin Bakal Ngerusak diri Dia sendiri Jadi kayak Hubungan tuh Jadi gak bisa Dinikmatin gitu Pasti ada aja ntar Yang bikin Rasa khawatir Atau yang bikin Keganggu Bikin gak nyaman Di hubungan mereka Pasti ada aja Apalagi sekarang Si Sujun udah masuk Itu kan Masuk agensi Udah mah Ada si cewek Yang cantik itu Yang Kesannya kayak Saingan Jukyung Terus udah Mah Dia Kalo jadi idol Bakal Banyak fans Dan gak boleh Ketahuan pacaran Sama fansnya Soalnya bakal kena Hat Bakal kena Hat Fansnya Bakal kena serang Sama fansnya Baik itu si Jukyungnya Ataupun Karir si Sojunnya Bakal Kepengaruhin juga Gara-gara Gossip Dating Jadi Serba salah Sama Sama Kalo kata aku Gambaran Kedepannya Kayaknya Yang bikin Hubungan mereka Keguncang Emang gara-gara Si Sojun Jadi idol ini Udah Udah Mah Waktu buat Pacarannya Makin kurang Terus Makin Insecure Gara-gara Si Suho Mungkin ya Kalo si Suho Gak Balik lagi Ke Amrik ya Terus Yang ketiga Yaitu gara-gara Fans Fansnya Sendiri Yang bikin Hubungan Jukyung Sama Sojun Jadi Keguncang Bacain Komen lagi Bukannya Apa-apa sih Aku belum bisa Nerima Jukyung Sama Sojun Aja Aku pengennya Jukyung Sama Suho Ini masalah hati Oh iya Aku bisa juga Bikin Soho Sama Jukyung Menikah Dalam anganku Tapi Pada gak bisa tidur Gara-gara episode ini Yaitu tadi Kalo kata aku sih Endingnya Pasti Sama si Suho Cuman Jalan ceritanya Itu loh Yang masih kita Masih tanda tanya Jalan ceritanya Mau dibawa kemana Dan Endingnya Sama Suho Gara-gara Apa Apa Cuma gara-gara Si Sojun Jadi idol Terus sibuk Dan banyak fans Si Jokyung Jadi jomblo lagi Terus Suho Masukkan Kayak Kurang menantang ya Kalo ceritanya Kayak gitu Aku pengennya sih Ceritanya Lebih Lebih kompleks Lagi Si Konfliknya tuh Jadi kita Yang ikutin juga Gak terlalu Ketebak lah Ceritanya Gak gampang Ditebak gitu Pengen ada Plot twist Plot twistnya Terus ada Komen lagi Ada yang Mulai bosen Dengan plot Cerita rebutan Cewek dan Semburu sana Sini Aku berharap Ceritanya bisa Lebih berkembang Dari ini sih Mungkin bisa Ditambahin Jokyung Ngejar mimpi Jadi MUA Sojun jadi idol Soho menghilangkan Renah dirinya Mungkin belum ya Maksudnya disini Emang Sekarang Ceritanya lagi Fokus ke Soho dateng Dan Seolah mereka tuh Galau Si Soho Si Jokyung Si Sojun Lagi kayak keguncang Gitu lah Mental Mental mereka Gara-gara Percintaan mereka ini Mungkin dari Autor yang juga Lagi fokus ke Cerita itu Dan aku yakin sih Bakal ada pengembangan Cerita juga Nanti kan Si Sojun juga Bakal diceritain Bakal jadi Si Sojun juga Bakal diceritain Gimana hidup dia Selama jadi trainee Dan akhirnya Jadi idol Aku yakin Dia ujung-ujungnya Jadi idol sih Terus ada konflik Gitu lah Dan Soho Kalau aku Soho gak kebayang Kayak gimana Dia tuh kan Aku gak tau sih Kalau si Soho Dia mau ngapain Rencana hidupnya Dan Dia mau tinggal di Korea Atau mau di Amerika aja Terus Masih bucin sama si Jukyung Gitu Meskipun dia Banyak godaan Nah itu sih yang aku Masih bingung Sedangkan kalau Jukyung Emang sih bener Kalau sekarang-sekarang Si Jukyung Lebih fokus Ke cerita romansnya Jadi kayak Pacaran Galau Tapi gak tau deh Kita lihat dulu aja Nanti episode selanjutnya Kayak gimana Terus ada komen Kalau gue lihat Sojun bukan Tipe penjaga yang baik Dia berlebihan Dalam skinship Mohon maaf Bukan penganut skinship Berlebihan Dan ini pun Lagi minum Lagi minum Lebih bermenar suho Daripada Sojun Dengan Sojun Lebih mengebiarin minum Si Jukyung minum Sedangkan soho Ngambil gelasnya Jukyung Nah itu yang tadi Benar sih Antahlah Awalnya gue mendukung Sojun Karena dia tipikal yang Mau nerima Jukyung Tapi semakin dilihat Gue pacarnya kekanakan banget Tapi apapun itu Endangnya gue tetap Pembaca setiap webtoon ini Kalau masalah skinship Setuju sih Meskipun aku suka Maksudnya Ya kalau misalkan Kita Mengkategorikan Baik dan buruk Emang Lebih baik sih Yang gak segitunya banget Skinshipnya Diajakin ke rumah Lagi kosong Jukyung Rumah aku lagi kosong Ini kayak Kesannya bejat banget Gitu Kayak aduh Mau ngapain sih Meskipun ya Anak muda jaman sekarang Emang pada kayak gitu Cuman Ya kalau Balik lagi kita Ngobrolin Baik buruknya Ya jelas lah Yang lebih baik Yang Bisa Bisa ngejaga Dirinya sendiri Sama ngejaga Apa sih Maksudnya Lebih baik sih Yang gak berlebihan Gitu Yang nyosor Nyosor Kalau Suho Aku yakin Gak akan Gak akan Senyosor itu ya Kebayang gak sih Suho Yang karakternya polos Terus tiba-tiba Ngechat Jukyung rumah aku Lagi kosong Kayak Aduh Tapi tergantung Selera sih ya Ada yang suka Bad boy Ada yang suka Cowok-cowok Diam-diam Menghanjutkan Tergantung selera Tapi kalau Masalah yang Tadi yang lagi Mabok Terus Si Jukyungnya Dibiarin aja Itu setuju sih Harusnya Kalau Sebagai Sebagai cowok sih Aku lebih suka Cara Suho Dia lebih gentle Gak udah Ngeliat cewek Mabok barat Ya diberhentiin lah Masa didiemin aja Gitu kan Aku lebih suka Jukyung sama Suho Bukan karena Suho kaya dan ganteng Tapi Suho Orangnya hangat Sama Jukyung Tidak berlebihan Saat menyukai Memikirkan cara mendalam Walaupun terkesan Pendiem Cuma dia paling bisa Buat Jukyung aman Beda sama Sojun Ya aku tau dia juga Suka sama Jukyung Cuma kelamaan Dia jadi Berlebihan Takut Jukyung ketemu Suho Padahal sebelum Sama dia Jukyung udah duluan Sama Suho Ya sih Emang cemburuan Si Sojun tuh Di episode sebelumnya Si aku juga agak Agak kesal ya Ngeliat si Sojun tuh Kayak kekanakan Emang Waktu Waktu Mergokin Si Si Jukyung Sama Suho Gara-gara Si Jukyung Ketemu Suho Di tempat Apa tuh Yang waktu magang Makeup ya Di tempat kerjanya Sojun ngambak Dan sampe Gak mau Ngomong sama Si Jukyung Padahal si Jukyung Udah bela-belain Dateng ke Agensinya Buat nemuin dia Tapi responnya Kayak gitu Terus aku jadi kayak Ih Kok gini sih Ya terlalu Cemburuan Tapi lucu sih Cuman Mungkin Itu yang Nanti bikin kita Sedikit-sedikit Ilfil Ke si Sojun Dan Ujung-ujungnya Kita pro Ke Soho Mungkin itu ya Salah satunya Dari Sifat dia Yang itu Yang kayak gitu Soalnya Emang Ketika si Pemeran utama Cewek Pacaran sama Cowok yang bukan Pemeran utama Kalau mau bikin mereka Putus Si cewek Pemeran utama Sama cowok Yang bukan Pemeran utama Pasti ada Satu hal kan Yang bikin kita Pro Yaudah lah Putus aja Sedangkan Kalau sekarang Belum keliatan Soalnya si Sojunya masih keliatan Fine-fine aja Dan baik Dan bucin Dan Sejauh ini Ya masih oke lah Sama Jukyung Nah Kalau kata aku sih Salah satunya Si Sifat Pencemburunya ini Yang bakal bikin dia Ngancurin hubungan Dia sendiri Salah satunya ya Sama mungkin Konflik lain Buat yang gak suka Spoiler Bisa berhenti Nonton di Detik ini Stop aja Tapi kalau mau yang Penasaran buat Spoilernya Next aja Lanjutin nonton oke Jadi di episode 105 ini Soho sama si Sojun Gak jadi berantem Soalnya si Jukyung Ngeberhentiin dia Si Jukyung Ngeberhentiin Mereka berantem Dan si Jukyung Muntah guys Muntah terus Kena baju Soho sama Kena baju Sojun Kebayang gak sih Nah si Jukyung Panik kan Terus dia Terus dia Ngontakin si Sojun tuh Nanyain Duh kemarin aku Kenapa ya Ngapain Kayaknya aku bikin Keributan ya Kamu marah gak Katanya gitu Nah terus Si Sojun Akhirnya ngajak Ketemuan Ngajak ngobrol Langsung aja gitu Mereka janjian Akhirnya di Cafe Si Jukyung khawatir Kalo si Sojun ini Ngambek Soalnya kan denger Dari chat Si Suha juga Katanya Si Sojun ini Berantem kan Sama si Suho Nah dia nanya Si Jukyung tuh nanya Kalian tuh berantem Kenapa sih Kamu beneran marah Nah terus Si Sojun Si Sojun Nanya balik Ke Jukyung Ya kamu pikir aja Kalo kira-kira Di posisi aku Kamu bakal marah gak Coba bayangin Kalo misalkan Posisinya mereka pacaran Tapi ada orang yang Yang seolah Merhatiin terus Terus kalo pas Lagi minum Juga diberhentiin Terus Tiba-tiba pegangan tangan Di depan WC Eh di depan toilet Perasaannya kayak gimana Dia ngebalikin kayak gitu Kalo di posisi si Si Sojun Gimana perasaannya Dan Jukyung juga Ngerasa bersalah sih Kayaknya emang Wajar kalo si Sojun ngambak Si Jukyung juga Jadinya kayak Kecewa juga sih Sama si Sojun Soalnya si Sojun masih aja Kayak cemburuk Padahal si Jukyung ini Udah ngejelasin Kalo dia emang Cuma suka sama si Sojun Udah berapa kali bilang Tapi si Sojun masih kayak Gak percaya Dan masih cemburu aja Si Jukyung juga Kecewa sama dia Terus galau deh Di rumah Nah terus si Sojun Akhirnya minta maaf kan Dia kayak nyesel gitu Dan akhirnya dia minta maaf Si Jukyung Dia nyamperin si Jukyung Ke depan rumahnya Sambil bawa Hadiah gitu Kayaknya buat dikasihin Tapi si Jukyungnya Kayak gak mau ketemu Soalnya si Jukyungnya Emang udah kelewat BT Dan soalnya si Sojun Takutnya Cuma ya Cuma angin lalu gitu Oke minta maaf Kalo dimaafin Dianya gak mikir gitu Salahnya dimana Si Jukyung tuh pengennya Si Sojun gak asal Ngambak minta maaf Ngambak minta maaf Tapi Pengennya dia mikirlah Kalo dibilang Jangan cemburuan ya Jangan cemburuan Kalo disuruh percaya ya Percaya Pengennya si Jukyung tuh kayak gitu Makanya dia Gak mau nemuin si Sojun Di depan rumahnya Nah segitu aja Spoilernya Nanti kita bahas lagi Di next episode-nya ya Detailnya Oke Dadah